Anggap semua sebagai pelaku kejahatan, ini kita tidak terima. Eh, kepadang bersaktuan kalau ingin simpatik. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Alangkah indahnya kalau kita-kita nih semua. Dalam arti kata, quote-unquote, ya religi. Tentunya kita berharap memohon kepada Allah SWT agar... Habib Rizik Shihab, dikenal sebagai pendakwa agama Islam yang sering memberikan ceramah dengan gaya berapi-api, kembali menjadi sorotan publik setelah memberikan pernyataan kontroversialnya. Kali ini, Habib Rizik mempertanyakan status Roma Irama sebagai seorang wali atau orang suci. Menurutnya, Roma Irama lebih pantas dianggap sebagai raja dangdut daripada seorang wali karena kontribusi besar yang diberikan dalam dunia musik legendaris. Pernyataan Habib Rizik yang terkesan menohok ini langsung menarik perhatian banyak pihak, terutama para penggemar Roma Irama dan masyarakat luas. Habib Rizik dengan berani menyemprot kiai yang berpendapat bahwa Roma Irama juga harus dihargai dan dihormati sebagai seorang wali. Menurutnya, pandangan tersebut merupakan keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Menurut Habib Rizik, jangan terkecoh dengan dakwah yang bukan menjadi kahliannya. Roma Irama hanya pantas dianggap sebagai raja dangdut yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia musik tanah air. Karyanya yang tak lekang oleh waktu menjadikan Roma Irama sebagai salah satu legenda musik Indonesia yang patut dihargai. Hal ini diungkapkan Habib Rizik dalam sebuah pengajian dihadapan para jamaahnya. Meskipun dikenal sebagai seorang musisi yang legendaris, Roma Irama juga kerap menjadi pencerama islami yang memberikan petua di berbagai forum. Kepedulian Roma Irama terhadap dakwah agama Islam membuatnya terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan, baik sebagai pemusik maupun sebagai seorang pencerama. Nah, kontribusi Roma Irama di bidang keagamaan juga patut dihargai, seperti yang diungkapkan oleh banyak kalangan masyarakat. Roma Irama memilih menjadi seorang pendakwah demi menjaga agar agama Islam tetap berada di jalur yang baik, serta menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat luas. Dengan gaya dan bahasa yang dekat dengan keseharian masyarakat, Roma Irama berhasil menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang mudah dipahami oleh banyak orang. Warisan kebaikan yang ditinggalkan oleh Roma Irama diharapkan dapat terus dikenang dan dihargai oleh generasi selanjutnya. Ungkapan Habib Rizik Syihab ini menjadi magnet bagi netizen, media, dan masyarakat luas. Banyak tanggapan bermunculan terkait pernyataan kontroversial tersebut. Sebagian menyayangkan pernyataan Habib Rizik yang dianggap tidak menghormati kontribusi Roma Irama sebagai seorang penceramah dan tokoh keagamaan. Namun, tak sedikit pula yang memberikan dukungan terhadap ungkapan Habib Rizik, dan menganggap bahwa pandangan tersebut hanya sebagai pendapat pribadi yang perlu dihormati. Dalam konteks kebebasan berekspresi, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, dalam hal-hal yang terkait dengan agama dan keyakinan, perlu adanya sikap bijak dan penuh toleransi dalam menyikapi perbedaan pandangan. Hal ini diharapkan bisa mendorong tercipianya dialog yang lebih konstruktif dan memperkuat kerukunan antarumat beragama. Ungkapan Habib Rizik terkait Roma Irama diharapkan bisa menjadi bahan introspeksi bersama, bahwa setiap individu, terlepas dari profesi atau popularitasnya, memiliki kontribusi yang berharga dalam menjaga agama dan kebaikan bermasyarakat.